Saudara-saudara Dekasih hari ini 28 Desember 2018 kita gereja memperingati pesta kanak-kanak suci martir para saudara kisah yang cukup tragis dari sisi kemanusiaan kita ini sekurang-kurangnya bagi saya mengguncangkan keyakinan saya rasa-rasanya saya tidak percaya akan hidup seperti itu karena kita selalu memiliki keprihatinan tersendiri tentang apa sih hidup yang manusiawi dan apa hidup yang tidak manusiawi bagaimana kita selalu menghancurkan supaya kita menjunjung tinggi keselamatan manusia di atas segala galanya pasti sangat menyedihkan bagi kita semua melihat banyak anak-anak atau melihat banyak bayi yang menjadi martir dan dikorbankan dari sisi akal budi kita mungkin ini sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan itu sesuatu yang sangat irasional tapi hari ini kita diminta untuk hening keinginan untuk hening itu amat lebih kecil dibandingkan dengan keinginan untuk bereaksi kita tapi hari ini saya mengajak Anda untuk lebih berkeinginan untuk hening agar kiranya kita bisa melihat pengalaman baru akan Allah melalui peristiwa ini Herodes telah mengambil tindakan baru dalam sejarah yaitu dengan menjadi seorang tiran dan para bayi pun telah mengambil tindakan baru dalam sejarah dengan menjadi seorang martir para saudara-saudari terkasih dua paradoks atau dua hal yang sangat berlawanan ini mengajak kita untuk masuk ke dalam misteri kehidupan kita yang sebenarnya juga menjadi sebuah perjuangan dan kenyataan realita hidup kita sehari-hari bahwa dalam kehidupan kita setiap hari selalu ada kebengisan, ada kekejaman dan ada pengorbanan dan ini selalu ada di setiap masa kehidupan manusia dan pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa melahirkan atau membuat dunia kita ini untuk memancarkan pandangan yang lebih diwarnai oleh pandangan yang penuh dengan kasih nah para saudara-saudariku yang terkasih Injil pada hari ini melihat kita untuk melihat persoalan secara lebih mendalam ada persoalan yang ingin kita lihat secara lebih jauh dari pengalaman Injil ini kita bisa menyimpulkan atau menjawab pertanyaan ini mengapa manusia menjadi merosot atau apa yang membuat manusia menjadi merosot yang membuat manusia menjadi merosot ialah kekejamannya dan apa yang membuat manusia menjadi berbobot yaitu karena pengorbanan dirinya sekali lagi apa yang membuat hidup manusia merosot karena kekejamannya dan apa yang membuat hidup manusia berbobot karena pengorbanannya cukup dimengerti para saudara dalam kenyataan zaman ini mampukah manusia untuk memakai hati nuraninya atau hati manusia sedemikian dikuasai oleh hawa napsu keinginannya para saudara kemartiran para bayi ini saya tutup dengan sebuah tanda tanya bagi para pencari serius akan makna hidup di dalam Tuhan mereka pasti akan memohon kebajikan atau kebijakan ilahi untuk menerima peristiwa yang tidak semuanya mampu dipahaminya dengan akal budi seraya itu dia akan selalu mengadakan analisis yang konstruktif akan zaman ini yang bisa saja mengakibatkan penderita seraya menghindarkannya dan melawannya serta mempromosikan hal-hal yang sebaliknya membuat hidup ini menjadi lebih manusiawi melalui kehidupan yang penuh dengan pengorbanan diri semoga Tuhan memberkati Anda